Intro Untuk menyamakan persepsi demi menciptakan sinergi dan memantapkan hubungan kerjasama dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik Selasa 2 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Kerjasama atau MOU dengan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengenai pelayanan, integritas data, dan antisipasi dampak perceraian di pendopo muda gereha PMK Madiun Penanda tanganan dilakukan oleh Bupati Madiun Haji Ahmad Awami dan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilakukan oleh Ketuanya Dr. Haji Ahmad Zainal Fanani Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk meminimalisir dampak perceraian sehingga tidak menimbulkan klaster kemiskinan baru yang mengakibatkan anak putus sekolah dan kehilangan kasih sayang serta perlindungan anak secara maksimal Saya kira target kita ini adalah meminimalisir seminimal mungkin dampak perceraian itu agar nantinya perempuan dan anak itu bisa terlindungi dengan lebih maksimal melalui kesepakatan bersama ini sehingga tidak menimbulkan klaster kemiskinan baru yang sampaikan Bupati tadi juga tidak menimbulkan anak-anak itu kemudian putus sekolah anak-anak itu tidak kehilangan kasih sayang tapi hak-haknya tetap terlindungi dengan baik kesepakatan ini melibatkan banyak dinas sehingga kita harapkan ada banyak apa namanya aspek yang nanti bisa disentuh untuk memberikan perlindungan secara maksimal bagi perempuan dan anak Berarti lebih pada dampak bukan pada jumlah? Dampak pertama, yang kedua adalah ke depan ini bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat sehingga nantinya kita harapkan akan ada penurunan secara bertahap apa namanya tingkat perceraian di Kabupaten Madiun yang kita dalam waktu dekat yang sudah ada penurunan cukup signifikan adalah terkait dengan perkahwinan di bawah umur perkahwinan anak di bawah umur ini cukup signifikan Pak Bupati tahun 2020 itu ada sekitar hampir 180 tahun 2021 sudah menurun signifikan 130 tahun 2022 ini sampai bulan Juni hanya sekitar 40 artinya kan penurunan cukup signifikan karena ini kan tanggung jawab lintas sektoral kolaborasinya harus kolaborasi lintas-lintas sektor ya tidak bisa pengadilan itu kan hanya kena limbahnya dari sekian banyak sebelum proses yang terjadi sebelumnya sehingga untuk agar ini bisa berjalan efektif harus melibatkan semua sektor yang terkait Pak Bupati punya komitmen yang tinggi dengan segala apa namanya dinas terkait yang ada menjadi bawahannya sampai camat dan kurang untuk sama-sama bergerak bersama sehingga perkahwinan di bawah umur ini semakin tahun semakin dan ini sudah terbukti saat ini 40 tahun ini sudah hampir 50% dari tahun kemarin sementara itu Bupati Madiun Haji Ahmad Awami menjelaskan bahwa beliau ingin mengintervensi masyarakat terkait kesejahteraan dan pendidikannya kita itu pengen bisa mengintervensi seluruh masyarakat di kita yang kemiskinannya dan yang potensi menambah kemiskinan di cara kesejahteraan, di cara pendidikan, di cara kesehatannya kita harus punya data yang palit data palit bagaimana ini potensi biaya yang berpotensi menambah kemiskinan, menambah putus seolahnya menambah mengurangi indeks kesehatan masyarakat salah satunya itu dampak kesejahteraan yang harus kita cegah kita butuh data itu, kemudian data itu palit kalau sudah dari pengadilan agama itu palit data itu menjadi dasar pedoman di tiap OBD kita untuk melakukan intervensi di semuanya itu jadi harapannya nanti seperti tidak terus terlanjur dulu baru kita tangani tapi lebih banyak kita pencegahan kalau tadi ada pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan Pak usahanya dia harus memberi nafkah jadi ternyata dalam pelaksana tidak dilakukan kita akan melakukan edukasi tentunya itu kan sudah diatur di koridor hukum tapi kita bisa melakukan pendekatan non-hukum pendekatan kemanusiaan itu bisa nanti akan kita kerjakan sama-sama dari sisi instrumen pemerintah sampai ke bawah dari sisi tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengingatkan putusan datang itu kita pernah tahu